Intro Nah, saat terasa minggu lalu kita sudah membahas sedikit mengenai aplikasi mengolah kata Terutama yang kita bahas itu adalah mengenai grup font Banyak yang kita bahas kemarin Itu yang pertama adalah font itu sendiri Kemudian di sebelah font ada font size Di sebelahnya ada yang namanya increase font size Dan di sebelahnya ini ada decrease font size Nah, guna increase sama decrease itu ya untuk menaikkan atau menurunkan font size itu sendiri Jadi ada cara memperbesar atau memperkecil tulisan Itulah kegunaan dari font size itu memperbesar dan memperkecil tulisan Bisa kamu langsung mengganti dengan memilih nomor yang sesuai Semakin besar angkanya semakin besar juga ukuran teksnya Semakin kecil angkanya semakin kecil juga ukuran teksnya Atau kamu bisa juga dengan cara mengklikkan increase font size-nya Ataupun dengan mengklikkan increase size-nya Kemudian di sampingnya itu adalah kencing case Ya, kencing case ini banyak jenisnya sentence case Lower case, upper case, capital is word, google case Nah, jenis penulisannya itu jenisnya nampak Untuk sentence case ya, kita sudah tahu sentence case Artinya apa? Huruf pertama, huruf besar, sisanya itu semua huruf kecil Kalau lower case, semuanya itu huruf kecil Kalau upper case, semuanya huruf besar Capital is word, setiap kata Akur awalnya adalah huruf besar Google case malah sebaliknya Setiap awal kata itu adalah huruf kecil Sisanya huruf besar Contoh seperti ini Coba tulis kata Michael Coba tulis kata Michael Michael adalah Guru Kemudian, bapak blok semua Kemarin sudah bapak jelaskan Cara membloknya adalah Arahkan cursornya Boleh di sebelah kiri, boleh di sebelah kanan Boleh tekan shift tahan Kemudian tekan tanda panas Sehingga terblok semuanya Setelah terblok, text yang akan kamu perbesar atau perkecil Kita atur dulu ukuran size-nya Kita atur dulu menjadi 24 Supaya ukurannya agak besar Kemudian jenis tulisannya Atau gaya tulisannya Kita ganti dulu Bapak pakai yang Palatino Lino Type Sudah Yang ini tulisannya bapak akan ganti tulis Kita akan coba yang Google case Perhatikan Setiap huruf awal M perkecil A, Y, K, L-nya perkecil Nah, ini menjelaskan bahasanya Huruf pertama itu perkecil Sisanya huruf besar Itulah Google case Nah, kalau capital is worth Nah, seperti ini dia Nah, ya Ini bukan contoh yang tepat Kalau capital is worth Nah, setiap kata di depan Itu adalah huruf besar Perhatikan M-nya Perhatikan A-nya Perhatikan G-nya Perhatikan T-nya Kata Michael Di awalnya huruf M M-nya itu selalu huruf kapital Sedangkan sisanya itu huruf kecil Begitu juga dengan Kata berikutnya Adalah A-nya huruf besar Dalatnya huruf kecil Berikutnya guru G-nya huruf besar U-nya kecil Tik T-nya besar I-nya kecil Itulah fungsi dari Capital is worth Sedangkan upper case Coba kita blok dulu semuanya lagi ya Kita blok dulu semuanya Kita akan cari namanya capital is worth Atau upper case Tadi capital is worth Nah, upper case itu apa bagaimana? Membuat semuanya menjadi huruf kapital Ya, semua Gak memperhatikan Baik huruf pertama Ataupun huruf setelah huruf pertama Pokoknya semua hurufnya menjadi huruf kapital Kemudian ada lower case Semuanya menjadi huruf kecil Kebalikan dari upper case itu sendiri Sedangkan sentence case Cukup teks pertama Atau huruf pertama Ya, huruf pertama dari sekumpulan kalimat Yang dijadikan buruk satu Beda ya Sentence case sama Capital is worth Kalau sentence case itu Huruf pertama saja Adalahnya masih huruf A-nya masih kecil Kata gurunya huruf G-nya Masih kecil Tik Huruf T-nya masih huruf kecil Tapi kalau capital is worth Nah, M-nya, micro-nya Adalahnya, gurunya, tiknya T, G, A, M-nya Huruf besar Jadi contohnya Oke Nah, kalau tugel Itu adalah sebaliknya Perhatikan M-nya huruf kecil A-nya huruf kecil G-nya huruf kecil T-nya huruf kecil Sisanya huruf besar Oke, itulah Sing case Kemudian ada bold Gunanya mempertebal Ada italic Gunanya memiringkan Ada underline Gunanya adalah menggaris bawahi Ada namanya spread approach Gunanya adalah untuk mencoret tulisan tersebut Ada Juga disini namanya spread approach Ya, gunanya adalah untuk memberikan fitur coretan Pada satu teks Ini bapak kan Seperti ini Ada juga namanya Subscript Ya, subscript itu adalah Memberikan ukuran teks setengah lebih kecil Dari yang seharusnya Ya Contohnya lebih mirip seperti huruf M ini Setengah lebih kecil dari si huruf A Oke Sedangkan ada namanya Supper Disini ada namanya superscript Gunanya adalah Memberikan ukuran teks setengah lebih tinggi Dari seharusnya Setengah lebih tinggi dari seharusnya Biasanya subscript sama Subscript ini digunakan banyak untuk Bilangan-bilangan atau persamaan pada reaksi kimia Penamaan-penamaan senyawa pada kimia Sedangkan untuk yang superscript itu banyak digunakan oleh guru-guru matematika Untuk membuat bilangan pemangkatan Ya Disini ada juga namanya text effect Ya, memberikan bayangan Ya Memberikan efek-efek pada teks Ya, bisa memberikan efek glowing Shadow Untuk bayangan Ya Disini ada namanya text highlight color Text highlight color Gunanya adalah memberikan warna pada latar Text Ya, ini bapak contohkan nih Betulnya ada warna kuning Ya, latarnya itu juga menjadi kuning Yang seharusnya tadi putih Karena bapak blow aja makanya kelihatan jadi abu-abu Disini ada namanya font color Font color itu adalah memberi pewarnaan pada teks Ya, itulah yang sebenarnya kita bahas di minggu lalu kan Nah, minggu lalu kita membahas mengenai tab home Grupnya group font Oke Kali ini kita akan membahas mengenai tab home kembali Tapi grup yang kita pakai adalah grup paragraph Tepat di sebelah dari grup font itu sendiri Grup paragraph Disini ada yang namanya ballots Ada yang namanya numbering Ya Itu yang namanya multi-level list Nah, multi-level list itu Kalau kita perhatikan Itu contohnya adalah Seperti di daftar isi Semua buku itu Kamu boleh ambil sampel Ya, kamu ambil buku Sembarang buku juga boleh Di dalamnya pasti ada namanya daftar isi Nah, ada yang namanya bab 1 1.1 Dia agak menjorok lagi ke dalam Oke Kemudian ada yang namanya decrease in then Ada yang namanya increase in then Ya, ada yang namanya sorting Atau sort Ya Disini ada juga Ya, namanya show height Nah, gunanya adalah untuk memunculkan Ya, untuk memunculkan tanda-tanda Atau simbol-simbol yang kamu gunakan Ya, simbol-simbol yang kamu gunakan Atau simbol dari perintah Ya Disini ada yang namanya line lab Ini namanya pengaturan text Agak ke kiri Textnya itu semua menjorok ke kiri Semua itu seolah-olah ke kiri Namanya left Ada yang namanya line center Semua textnya itu bentuknya Menjelis ke tengah Ada yang namanya right Ya Jadi textnya itu agak menjorok Sebelah kanan Ibaratnya textnya itu Semua ada di sebelah kanan Sedangkan ada yang namanya justify Yang gunanya adalah Untuk memberikan Perataan kiri kanan Ya Agar balance Agar rapi Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan Textnya itu kelihatan rapi Itu namanya justify Kemudian ada yang namanya line and paragraph spacing Yang gunanya untuk mengatur Spasi Ya Tiap atal Atau tiap kalimat Ya Disini ada juga yang namanya shading Yang ini memberikan warna Pada Belakang text Atau belakang paragraf Atau mungkin memberikan pewarnaan pada table Kemudian disini juga ada yang namanya border Memberikan Bingkai Border disini Bingkai-bingkainya Nanti bisa kita pilih Banyak Di tahun Ajaran ini Adalah Kelas 7 Yang terbaik Ini Kita pilih dulu Tahun Ajaran ini Kelas 7 Di tahun Ajaran ini Adalah Kelas 7 Yang terbaik Oke Jadi cara mengerjakan Gimana Nah Ini bapak mau berikan penomoran disini Berikan angka 1 Angka 2 Angka 3 Ini bisa berikan dari Di sini pilihan banyak Mau angka 1 bentuknya seperti ini Mau 1 bentuknya ada kurung Jadi seperti yang bapak tunjuk tadi Mau yang 1 titik Mau yang 1 kurung Mau yang 1 seperti ini Itu bebas Banyak pilihan yang bisa kita pilih Ya Banyak pilihan yang bisa kita Sukai Misalnya kita maunya itu yang 1 titik Nah kali ini bapak pakai yang 1 titik 2 titik 3 titik Perhatikan Oke Ini Di bagian rulernya Itu akan otomatis akan muncul Ya Left indent Sama Perselain indent Nah Left indent Maupun yang Perselain indent Itu dapat kamu pindahkan Gunanya untuk apa Untuk menggeser Tulisannya itu Mau kamu geser ke kiri Mau ke kanan Itu gunakan ini Nah Contohnya seperti ini Tapi seharusnya kamu harus tekan Left indentnya Kamu harus tekan Tahan Ya Jangan dilepas Kemudian kamu bisa geser ke kiri Geser ke kanan Biar kelihatan lebih rapi Biar disesuaikan aja Begitu juga Perselain indentnya Bisa kamu geser ke kiri Bisa kamu geser ke kanan Seperti itu Biar kelihatan rapi Nah berikutnya bapak Arahkan kursornya di Yang terakhir Agar apa Biar bapak bisa melanjutkan Ke nomor 2 Cukup bapak tekan enter sekali Otomatis dia akan muncul Nomor 2 Contohnya Siswa Kelas 7A 7A Dan Kelas 7B Cukup Yang pinter Nah Siswa posisi A dan 7B Itu banyak yang cikap pinter loh Itu nomor 2 Kalau mau lanjut nomor 3 lagi boleh? Boleh Tekan enter aja Pak mau hilangkan nomornya gimana? Ya tekan backpaste aja Hilang kok nomornya Eh Tapi kalau saya mau lanjut nomor 3 lagi? Boleh Tekan lagi numberingnya Pilih lagi Nah kan muncul nomor 3 lagi Oke Oke Nah Misalkan pak saya gak mau Bentuknya itu sangka 1 Saya mau gunakannya itu adalah Penomoran itu dalam bentuk Simbol-simbol Bisa gak pak? Bisa Kita coba dulu Kelas Harapan Mandiri Adalah Sekolah Terbaik Khususnya Di Unit SMK Misalkan Oke Bapak arahkan dulu Kursornya di paling depan Kemudian kita pilih Namanya Balet Nah Balet disini Banyak sekali yang bisa kamu pakai Mau pakai DP Seperti ini Tergantung kesukaan Kamu mau pakai mana? Misalnya bapak pakai yang centang nih Nah Kemudian bapak mau atur lagi Ingat Cara mengaturnya itu kan Cukup gampang Pada left indentenya Klik Tahan Jangan dilepas Kemudian kamu Arahkan mousemu ke kiri Ataupun ke kanan Jadi Tidak hanya mau lukat Angka-angka Ataupun huruf alfabet Dapat juga berupa simbol-simbol Nah seperti itu Mau lanjutkan lagi? Bisa lagi Tekan enter aja Tekan enter aja Tekan otomatis Mau menghapus Tekan back page aja Tekan terhapus Oke Nah Itulah mengenai Ballet Sama Numbering Kita akan masuk ke Namanya Multi Level list Multi Level list itu Dia agak menjorok ke dalam Ibaratnya itu adalah Tekst yang kita buat Itu adalah bagian Dari pen atas Contoh Contoh ya Di harapan mandiri Ini bapak apis aja Adalah sekolah terbaik Di kota Medan Misalkan Harapan mandiri Terdapat Banyak Unit Baik itu Unik SD SMP OTK dulu lah ya TK PGTK SD SMP SMA Maupun SMP Nah Ini kan bagian dari Yang di atas Kita cukup Pilihkan Yang multi level Kita mau bentuknya kan Banyak beragam ya Tadi karena kita udah pake simbol Kita pake simbol ini aja Nah dia agak menjorok ke dalam Atur lagi Supaya lebih di dalam lagi Arahkan aja Geser aja Sudah lagi Seperti itu Oke Nah itulah Namanya Movie level list Oke nah sekarang Misalkan bapak ketik lagi nih Bapak ketik lagi Misalkan Harapan mandiri Terletak di dalam Green Gen Gen Hamid Nomor 40 Oke Nah kali gini kita akan menggunakan namanya Increase in den Tapi sebelum di increase in den Kita tekan dulu increase in den Ya Karena kita blok dulu semuanya Ya ada bapak blok Kemudian bapak tekan increase in den Perhatikan apa yang terjadi Nah tulisannya agak menjorok masuk ke dalam Kan tadi tulisannya disini ya Nah gini ya Tadinya tulisannya disini Ya kan tulisannya disini Sekarang dia agak masuk menjahat disini dia sekarang Oke Jadi Biasanya Ya Increase maupun decrease itu Gunanya adalah untuk membuat harga baru Ya Untuk membuat harga baru Tapi sebelum kita bahas ini Perlu bapak beritahu bahwasannya Untuk membuat harga baru Kadang kita perlu untuk mengerti Dan membuat harga baru kan Nah perhatikan keyboardmu Di keyboardmu ada tulisan TAB Tekan tap sekali Jadi akan menjadikan harga baru Jadi gak usah Ya kebanyakan Membuat harga baru itu tekan Spasi Tekan terus Gak usah Ya cukup tekan Tap aja sekali Maka dia akan menjadi harga baru Kalau kamu tekan dua kali Dia agak masuk lagi ke dalam Seperti itu Ya cukup tekan tap saja ya Nah Kegunaan tadi increase adalah Biar tulisannya atau textnya agak Masuk ke dalam Menjauh dari margin Apa sih margin? Margin itu adalah batas Nah Perhatikan disini ya Ini bapak Tandai Bapak tekan install dulu Bapak Klikkan symbol dulu Perhatikan di rulernya Di rulernya ini ada bagiannya hitam Disini juga ada bagian hitam Itu namanya margin Batas hitam ini Itu namanya margin Artinya batas Yang bisa kita ketik itu Mulai dari yang batas putih ini Batas putih ini Oke itu namanya margin Yang hitam ini namanya margin Batas tepi Nah ini berarti tepinya tepi kiri Ini tepinya tepi kanan Oke Kalau kita tekan tadi Kalau kita tekan dari Ya kita tekan increase Dia akan menjauh dari batas tepi itu Dia akan menjauh dari margin Nah Perhatikan dia akan menjauh kan Kita tekan lagi Dia semakin jauh lagi Nah semakin jauh lagi kan gitu Nah tetapi kalau kita tekan decrease Dia akan mendekati ke marginnya Tekan lagi Dia akan mendekati ke marginnya Nah Kalau nggak bisa kita tekan lagi Kenapa? Karena dia sudah sampai ke batas tepinya Nah di sebelahnya adalah namanya Sort Ya Sort itu gunanya adalah Untuk menyusun Tapi ini nggak ada yang mau kita susun Karena tulisan kita aja Jadi sort itu gunanya untuk menyusun teksnya Kita susun Sesuai dengan alfabet Kalau A ke Z Ini kan tanda panahnya dari A sampai Z Itu artinya disusun dari huruf ke kecil Atau huruf A Sampai dengan huruf Z Tapi kalau sebaliknya Z ke A Berarti kita susun dari huruf Z Menjadi huruf kecil Atau huruf A Oke Kemudian kita block dulu semuanya Ya Kemudian kita block dulu semuanya Kita pilih ini Apa ini? Ini adalah simbol perintah Ini perintahnya apa? Pada saat ada gambar seperti ini Yang bapak lakukan adalah Bapak tekan enter Kan disini bapak tekan enter tadi Dia kan muncul ke bawah Disini bapak tekan enter lagi Dia muncul lagi disini Nah disini bapak tekan enter Nah kalau bapak tekan enter lagi Bagi bertambah lagi simbolnya Nah itu artinya simbol perintah Nah contoh lagi Bapak tekan misalnya tekan tab sekali Tidak ada unsur perintah Tidak ada unsur perintah disini Nah kalau misalkan bapak tekan enter Dia baru muncul unsur perintah Nah ini juga Eh gunanya adalah untuk memberitahu Bahwa saja ini itu adalah enter Tapi tidak begitu penting sekali Untuk suatu heightnya Eh hilangkan saja Nah berikutnya yang paling penting itu ini Ini paling penting Leng left Lihat tulisannya ya Ini semua sudah leng left sih Bapak buat dulu dia Tulisannya itu menjadi tengah Jadi bapak pilihnya center Nah tulisannya ke tengah kan Biasanya dijadikan sebagai judul Dari suatu makalah Atau judul cover Nah kalau bapak tekan yang sebelah Tulisannya itu semua ke kanan Nah menjorok ke kanan Kalau bapak tekan yang left Semuanya itu tulisannya ke kiri Mengapa tadi di awal Bapak nggak tekan left dulu Karena udah Bapak tekan left Nggak ada perubahan Makanya bapak tekan centernya Dulu biar nampak jelas Inilah perubahannya Center itu berarti Meletakkan text ke tengah-tengah Kalau right Meletakkan text ke sebelah kanan Kalau left Meletakkan text ke sebelah kiri Nah untuk merapikan Bapak tekan justify Nah jadi dia rapi Di sebelah kiri Dan di sebelah kanan Sama Rapi dia mengenai mat Mengenai tempat tersepinya kan Tapi kalau bapak tekan left Itu nggak Batas tepinya ini Nggak mengenai Tapi batas tepi Di sini dia pas Nah bagian Di sini berikutnya Ada line dan part of spacing Gunanya adalah Memberikan spasi Semakin besar angkanya Semakin jauh Antara kalimatnya Nah artinya apa Kalau harapan mandiri Terletak di jalan brick Jane Hamid nomor 40 Kata harapan mandiri Dengan jenhan itu Kalau diberi angka 1 Berarti hanya 1 spasi Perhatikan lagi Kalau bapak berikan tadi 1,0 Berarti jarak Antara harapan mandiri Dengan tulisan Jane Hamid Itu hanya berjarak 1 spasi Sedangkan kalau 1,15 Dia agak menjauh Semakin besar angkanya Dia semakin jauh Semakin besar angkanya Spasinya semakin jauh Nah Ada di sini namanya Add space before paragraph Artinya apa Tambahkan spasinya lagi Sebelum paragraph Ada yang namanya remove Atau batalkan Apa yang kamu tambahkan tadi Remove angkus Spasi antar paragraph Oke Itu namanya Pengatur spasi Antar Antar paragraph Di sebelahnya Di sebelahnya ini Ada namanya Ya Ini sebaliknya Ada namanya shading Kalau kita perhatikan Hampir mirip-mirip Seperti Text highlight color Nah Apa bedanya Coba kita lihat Bedanya Bedanya di sini Adalah Nah Kalau misalnya Bapak yang atas itu Bapak pakai shading Yang bawah Harapan mandiri Mandiri Terletak Di jalan Script Jen Jen Amit Nomor 40 Nah kali ini Bapak akan gunakan yang Text highlight color Jadi kita block dulu semuanya Kita pilih text highlight color Kita pilih yang warna Nampak jelas bedanya ya Bedanya itu adalah Kalau yang di text highlight color Hanya sejauh Dimana kata itu berada Kalimat itu berada Sedangkan Kalau yang di Yang di shading Dia akan menutupi seluruhnya Dia akan hanya Batasi saja Textnya Dia akan tutupi seluruh Dimana Bagap terakhir itu berada Jadi dia gak berhenti Hanya sampai di 40 titik aja Sambung lagi sampai Tumpah di bawah Nah itu shading Nah itu tampak jelas Dua perbedaannya ya Kalau text highlight color Dia dibatasi sampai text saja Dimana textnya itu berhenti Udah disitu aja Nah kalau yang disini Itu berbeda Kemudian disini yang terakhir Itu ada namanya border Nah border itu banyak Bisa kita gunakan Mau border yang seperti ini Ya Ini biasanya bordernya itu Banyak dipakai di Microsoft Excel Nanti kita akan belajar di border Yang lebih mengarah ke yang lain Akan lebih mendalam lagi Oke Jadi border disini itu Banyak digunakan di Microsoft Excel Sebenarnya Nah hanya bordernya itu menyamping Bisa kita ada pilih border and shading Nah disini bisa kita atur Mau kamu bentuknya box Coba kita lihat Bentuk box itu bagaimana ya Kita tekan ok dulu Nah dia bentuknya seperti ini Dia jadi kotak seperti ini Tulisan yang kita block Oke kita pilih border and shading Oke Kalau kita pilih yang shadow Dia seolah membentuk bayangan Nah ini dia bayangannya Walaupun agak tipis Yang membentuk bayangan disana Kemudian ada yang namanya 3D Dia bentuknya 3D Ini enggak bisa ya Karena ini textnya Enggak memungkinkan Membentuk 3D Nah atau bisa juga Kamu berikan Bingkainya itu Kamu rasa Bingkainya itu Agak Ketipisan Kamu mau lebih tebal lagi Kamu lebih tebal lagi Dan kamu mau warnai Silahkan Ya Ini warna merah Silahkan Jadi agak tebal Terus warna merah Jadi memberikan ketebalan itu disini nih Tebal Berapa 3 poin kah 8 poin Enggak setengah poin 6 poin kah Maximum dia 6 Atau kamu merasa Bingkainya itu Enggak harus garis lurus Tapi garis putus-putus Atau garis 2 Atau garis 3 Boleh-boleh aja Pilih style yang kamu suka Nah Seperti ini Oke itu memberikan Bingkai pada teks Ya Mungkin besoknya Kita akan belajar ini Mengenai face border nih Nah berikutnya Kita akan belajar ini Mengenai shading Oke Demikian dulu Pembelajaran kita hari ini Jika ada yang mau ditanya Silahkan bertanya di kolom komentar Ya Bapak akhiri Dengan mengucapkan Selamat Pagi Dan selamat belajar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!